Beliau adalah dokter dan ketua umum Persatuan Bekam Indonesia juga, speaker, kesehatan, dan herbal. Dr. Zaidul Akbar akan membawakan tema pada pagi hari ini, yaitu menarik benang merah, hubungan antara imun dan iman. Mari kita simak bersama-sama sampai berakhirnya kajian pada subuh hari ini. Dan mari kita buka bersama-sama kajian ini dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita hari ini untuk hidup kembali setelah kematian kita tadi malam. Segala puji bagi Allah yang hari ini menampilkan kita masih hidup dalam keadaan beriman. Semoga kita pun mati dalam keadaan beriman kepadanya. Segala puji bagi Allah yang telah menerbitkan matahari di pagi hari, menciptakan bintang di langit, menciptakan galaksi, menciptakan alam semesta ini khususnya bumi ini untuk kita numpang hidup di sini. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan jantung kita saat ini bergerak, berdetak, berdenyut tanpa kita perintahkan. Mata kita bisa berkedip juga karena Allah izinkan. Darah kita beredar, mengalir juga karena Allah izinkan. Dan semua yang terjadi di atas muka bumi ini tidak lain, tidak bukan karena Allah izinkan. Itu terjadi. Bapak yang Allah takdirkan saat ini sudah Allah tulis 50 ribu tahun lalu dalam lauk rumah khususnya. Bahwa semua yang terjadi di atas muka bumi saat ini termasuk kita hari ini berkumpul di rumah ini sudah Allah ketahui sejak lama. Allah yang berkendak itu terjadi. Dan semoga kita semua terus-menerus berada dalam kebaikan dari Allah yang dia kendaki kepada kita semua. Selawat dan taslim kita, kita ucapkan kepada manusia yang paling baik, akhlaknya, fisiknya, budinya. Manusia yang pagi, siang, malam, air matanya sering tumpah memikirkan umat ini. Manusia yang dirinya menjadi manusia yang terpilih untuk datang atau dipanggil Allah ke langit untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Yang kemudian Allah menyampaikan pesan itu kepada kita semua melalui isan beliau, Nabi kita alaihissalatuhassalam. Setiap salam yang kita ucapkan kepadanya, maka Allah memberikan pahala sepuluh kali kepada kita semua. Semoga dari salam-salam atau mungkin dari ucapan salawat kita kepada banggilan Nabi SAW menjadi sebuah tambahan amal buat kita semua. Ya mas sekalian bicara tentang Islam. Agama kita ini yang sudah kita tahu bahwa agama yang sangat-sangat sempurna. Agama yang subhanallah dari berbagai mungkin kita bandingkan dengan SOP atau mungkin panduan dari sebuah perusahaan yang paling baik sekalipun. Atau mungkin mesin yang paling canggih sekalipun maka agama kita jauh lebih canggih dari itu. Mulai dari bangun tidur ada doanya. Mau tidur ada doanya. Masuk kamar mandi ada doanya. Keluar pun ada doanya. Motong kuku ada doanya. Masang baju ada doanya. Berhubungan suami istri pun ada doanya. Masuk rumah ada doanya. Semua ada aturan. Kalau kita lihat, Dapak Ibu sekalian, kenapa aturan itu dibuat oleh Allah SWT? Tidak lain tidak, bukan karena itu dalam rangka menjadikan manusia hidup dalam harmonisasi itu. Aturan-aturan seperti itu dibuat Allah untuk menjadikan manusia hidup yang bahagia. Hidup bahagia itu seperti apa? Sederhana sebenarnya. Hidup bahagia dalam konteks Islam adalah hidup dalam ketaatan. Jadi kalau ada orang hidup yang tidak bahagia, besar kemungkinan dia tidak taat kepada Allah. Taat itu seperti apa? Dia merasakan nikmat. Sebagaimana seorang mungkin kita semua diberikan makanan, satu piring makanan yang sehat. Maka kita merasakan kenikmatan di situ. Tapi sesungguhnya, kalau kita pelajari dari apa yang Nabi kita SAW ajarkan kepada kita, maka kenikmatan kita hidup di dunia ini sebenarnya bukan karena makanan, bukan karena minuman, tapi karena ketaatan kita kepada Allah. Maka di situ Allah memberikan waktu-waktu untuk ngecas. Waktu-waktu yang dijadikan Allah untuk menambah lagi kenikmatan dari. Maka kalau kita sudah memahami konsep atau konteks ini, maka satu piring yang bahasa saya di sini, satu piring yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawaduk, kasih sayang, pemaaf, jauh lebih kita butuhkan dan kita inginkan daripada satu piring yang isinya makanan yang paling sehat. Maka di sini Nabi kita SAW mengajarkan bahwa tubuh manusia, tubuh seorang mu'min itu khususnya, secara umum manusia, dia dikendalikan oleh seorang raja atau dikendalikan oleh raja. Raja itu Nabi katakan dalam hadir sebut, Dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Jika daging itu baik, maka baiklah semua. Jika daging itu rusak, rusaklah semua. Daging itu adalah kolbu kata Nabi. Kolbu ini apa? Kolbu ini, bapak-bapak sekalian, dia bukan, kalau kita mengatakan dia jantung, dia bukan jantung sebenarnya, dia penyatuan antara jiwa dan raga manusia. Di situ ada nafs, di situ ada emosi juga, ada perasaan. Ada segala macam berhubungan yang menjadikan kolbunya ini sebagai satu sosok, katakanlah satu sosok imajiner organ yang mengatur semua. Kalau dia bermasalah, maka masalah semua badannya. Maka Ibn Qalim al-Jawziah rahmatullah mengatakan bahwa semua penyakit fisik itu dimulai dari masalah di kolbu dulu. Semua penyakit fisik itu dimulai dari masalah kolbu dulu. Kalau kolbunya baik, maka baiklah semua. Seorang yang makan, dan kolbu ini, bapak-bapak sekalian, dia hubungannya sama perasaan memang. Dia hubungannya sama emosi. Seorang yang minum, katakanlah, obat darah tinggi sekalipun, obat kencing manis, atau penyakit-penyakit berat lainnya, atau minum herbal seperti itu, dalam kondisi dia marah-marah, dia sedih berlebihan, maka tidak akan stabil darahnya. Tidak akan stabil tensinya. Tidak akan stabil gula darahnya. Dan kita faham tentang itu. Bahkan kita sering menyebutkan bahwa orang-orang yang hobinya marah-marah tuh, tensinya bisa sering naik. Maka Islam memberikan sebuah clue yang Allah subhanahu wa ta'ala jelas-jelas selama Al-Quran. Bagaimana ke, apa tuh namanya, bagaimana keseimbangan dalam badan kita itu, itu bisa kita dapatkan dengan cara apa? Dengan cara menyelaraskan perintah itu dengan perintahnya Allah. Bagaimana cara sel-sel kita itu bisa tenang? Kalau kita lihat, kenapa hari ini ada malam? Atau kenapa hari ini ada subuh? Atau kenapa hari ini, ketika kita lihat di depan itu ada pohon, pohon itu sekarang sedang bergoyang-goyang, karena ada angin di situ. Atau mungkin ada bagian dari daun pohon tersebut, ada bagian dari pohon tersebut yang daunnya jatuh. Pertanyaannya, kenapa itu terjadi? Kenapa daun itu jatuh? Kalau kita bahas dengan bahasan, apa tuh namanya, bahasa ilmu, maka jawabannya karena ada ilmu gravitasi gitu kan, atau gaya gravitasi. Tapi kalau kita lihat, dengan kaca mata iman, bukan karena gravitasi, bukan karena, katakala pohon itu bergerak karena angin, tapi karena Allah izinkan daun itu jatuh. Allah izinkan daun itu bergerak. Allah izinkan daun tadi membuat, atau anginnya Allah tadi membuat daun itu bergerak. Itu kata kunci. Ada izin Allah di sana. Allah yang memerintahkan daun itu bergerak, daun itu jatuh, kalau tanpa ada izin dari Allah, maka bisa jadi daun tersebut berhenti. Karena Allah penguasa ruang dan waktu. Seperti itu. Jadi ngeliat sesuatu itu bukan dengan kaca mata ilmu, tapi dengan kaca mata iman. Kenapa ada matahari pagi hari nanti, insya Allah akan terbit? Karena Allah izinkan dia terbit. Semakin kita menyadari itu berurusan sekalian, maka akan semakin muncul apa? Iman itu akan memunculkan dua hal kan? Takut dan harap. Takut dan harap itu akan memunculkan apa? Ketenangan sebenarnya. Jadi kalau dibilang manusia zaman sekarang kan sibuk mencari motivator-motivator. ikut training ini, training selama aja. Karena motivator kita itu cuma dua. Kalau enggak surga neraka. Itu motivator kita. Surga akhirnya membuat seseorang itu akhirnya pengen masuk ke dalamnya, neraka membuat dia takut dan mau jauh darinya. Jadi kalau ada orang, dia mengatakan dirinya beriman, tapi masih maksiat, masih dosa, maka sebenarnya imannya itu belum masuk ke dalam dirinya. Imannya belum mampu memberikan ketenangan dalam dirinya sehingga apa? Sehingga dia tidak menjadikan dua motivator tadi, yaitu surga dan neraka tadi, menjadi motivator terbaiknya. Sudah tahu kita kan, kalau bahasa kita itu sudah tahu bahwa kita bakal ada jaminan atau janji Allah berupa surga, kenapa enggak mau beribadah lebih baik? Sudah tahu katakanlah, ada neraka yang Allah janjikan, dan Allah la yukliful mi'at, Allah itu enggak bakal ingkar janjinya, kenapa enggak mau jauhi maksiat dan dosa? Kalau itu dilanggar, khususnya sesuatu yang berhubungan dengan dosa tadi, maka pasti akan muncul ketidaktenangan. Tapi kalau dia dikerjakan dengan baik, pasti akan muncul ketenangan. Maka Allah berikan informasi tersebut dalam Al-Quran yang Allah bilang begini, dibuat tenang sama Allah. Kenapa disini, apakah disini ada orang yang mungkin maaf, yang kena TBC? Mungkin ada. Tapi kenapa kita enggak kena, atau kenapa kita tidak, tidak tertular TBC tadi? Karena Allah tidak izinkan. Kenapa Allah tidak izinkan? Karena kita berada dalam izinnya, dalam kehendaknya sekarang berada tempat ini. Maka iman itu memberikan ketenangan. Maka iman itu memberikan ketenangan. Dan bagaimana menyelaraskannya? Kalau sekarang saya tanya kepada Ustu sekalian. Maukah Anda, tubuh kita ini, jasad kita ini, tidak dimakan oleh bakteri? Jadi waktu dikuburkan, nanti dia stabil saja. Dia tidak, apa itu namanya, tidak hancur dengan, dengan pembusukan, dengan segala macam. Ya kalau mau. Mau enggak? Mau enggak badannya tidak dimakan, bumi dan tanah ini? Kok dia takut gitu? Harusnya sih mau. Karena kalau dia stabil dikubur, aman dikubur, insya Allah perjalanan selanjutnya akan aman. Kan gitu. Secara normal kan kita akan mati, mati-mati dan jasad kita ini, casing kalau bahasa saya ini, semua yang ada ini akan, dimusnahkan oleh Allah, disisakan satu bagian saja, yaitu bagian tulang ekor. Jawabannya bagaimana caranya? Pilihannya dua. Pilihannya dua. Kalau enggak mati sebagai syuhada atau syahid, matinya sebagai penghafal Al-Quran. Baik, kita enggak usah bahas syahidnya, atau orang yang syuhada. Kita bahasnya adalah, yang kita bahas, kenapa bisa tubuh para penghafal Al-Quran, tidak dimakan tanah. Yuk bikin. Teman saya ada tesis, tesisnya, bunyinya atau judulnya begini. Kenapa manusia di surga tidak mati-mati? Judul tesisnya. Dan memang begitu yang Allah sampaikan. Di surga itu manusia enggak bakal mati-mati. Kenapa? Karena kematian Allah sembeli di sana. Allah hilangkan kematian di situ. Kenapa? Allah tidak izinkan kematian itu untuk menghabisi atau menjadi akhir dari kehidupan manusia. Jadi kematian itu dianggap, atau di sana dibuang, enggak ada lagi kematian di situ. Allah tidak izinkan makanan yang, kalau sekarang kita makan, kita makan sekarang, maka makanan kita akan bersebagian berubah menjadi darah, daging, otot, tulang, segala macam, tapi sebagian lagi berubah menjadi kotoran. Tapi di surga nanti, Allah tidak izinkan makanan tadi, untuk berubah menjadi kotoran. Maka di surga tidak akan ada ludah, tidak akan ada kencing, tidak akan ada kotoran dari maaf, BAB kita. Allah izinkan cuma yang kita makan itu untuk berubah menjadi keringat. Dan keringat baunya pun seperti kasturi. Seperti itu. Lainnya enggak ada. Izin Allah untuk makanan tadi hanya itu. Artinya apa? Bisakah di dunia ini kita mendapatkan izin Allah untuk mendapatkan hidup yang tenang, hidup yang baik, hidup yang bebas dari segala macam penyakit, jawabannya bisa dengan cara apa? Kita minta izinnya Allah. Izin Allah hanya bisa diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mengikuti perintahnya. Kalau kita kerja di satu perusahaan, Mbak Bu sekalian, maka kalau karyawan tadi patuh kepada itunya, kepada pemimpinnya atau mungkin aturan perusahaan, maka karyawan itu akan hidup dan kerjanya tenang. Masuknya dia, masuknya dia katakanlah diperintahkan judulnya, katakanlah tanggung jawabnya dia masuk itu pada pukul 7 misalkan. Coba dia molor sedikit jam setengah 8, pasti muncul was-was. Kan gitu kan? Kalau dia katakala, gajinya misalkan 5 juta misalkan. Kemudian tiba-tiba dia ngambil barang yang bukan hak di perusahaannya, bahwa melakukan penipuan fiktif segala macam gitu kan, akhirnya dapat uang dari perusahaan tadi dengan tidak alam. Pasti enggak tenang. Pasti enggak tenang. Itu fitrahnya kayak begitu. Karena kolbu itu imannya seseorang, fitrahnya kita itu hanya menerima yang baik-baik. Orang yang pertama kali berzinah pasti takut. Pasti was-was. Orang yang pertama kali mencuri di satu tempat, pasti takut. Tapi karena nafsunya membuat dia, atau menjadikan dia lupa dengan, apa namanya, dengan ancaman-ancamannya, maka dikerjakan terus-menerus seperti itu. Ya, dikerjakan terus-menerus seperti itu. Dan akhirnya apa? Tertutuplah hatinya di situ. Dia di enggak tahu lagi mana yang baik, mana yang benar. Semua dikerjakan sama dia. Itulah yang terjadi pada orang-orang kafir saat itu. Kalau tidak kasih hidayah kepada mereka. Apakah Abu Jahal itu tidak ngerti kebenaran ajaran Nabi kita alaih salatu salam? Tahu dia. Abu Jahal itu tahu. Apakah paman Nabi Abu Talib, ibu sekalian, tidak mengerti kebenaran ajaran Nabi, tahu. Tapi Allah enggak kasih hidayah itu untuk mereka. Enggak dikasih. Allah tidak berkehendak itu terjadi. Maka sekarang ini, kalau boleh saya katakan, kita bersyukur sekali. Allah berkehendak kita, Allah berkehendak dan izinkan kita, sekarang, saya ngomong kayak begini, untuk bisa menjemput namanya, menyampaikan agamanya. Allah yang berkehendak untuk kita. Karena bisa jadi, kalau Allah tidak bangunkan tadi pagi ke saya, Allah tidak bangunkan saya tadi pagi, tidak akan ada saya di sini. Allah tidak kembalikan lagi ruhnya saya ke jasad saya, maka tidak ada lagi kita di sini. Tidak ada lagi saya di sini hari ini. Allah yang berkehendak. Maka penyelarasan atau selarasnya kita dengan semua perintah Allah itu, semakin baik dia dikerjakan, maka akan muncul ketenangan. Dan semua ketenangan yang kita kerjakan, akan menimbulkan atau menyebabkan kekuatan pada bagian, badan kita. Apalagi pada waktu-waktu tertentu. Pernahkah kita berpikir, kenapa ada waktu subuh, kenapa ada waktu zuhur, kenapa ada waktu asar, kenapa ada waktu isya, kenapa ada waktu maghrib. Itu kan jam itu, jam absennya sebenarnya, jam asen badan kita. Di waktu-waktu itu, tubuh kita dipaksa, Allah paksakan kita untuk mengisi absen itu. Makanya sebenarnya kalau kita bahas, kalau kita lihat, baik. Kalau pernah Bapak Ibu, pernah mendengar hadis ini, bahwa Nabi mengatakan apa? Solat itu ni'rajnya seorang mu'min. Flynya dia. Fly itu happy. Jadi kalau orang solat gak happy, bukan solat namanya. Kalau orang solat itu gak bahagia, gak senang, gak tenang, bahagia dia. Maka katakan, solat itu mencegah, mencegah orang itu dari berbuat keji dan mungkar. Jadi kata kuncinya apa? Semua syariat yang Allah perintahkan, secara wajib saja, itu akan memberikan ketenangan hidup bagi seorang mu'min. Kalau dia kerjakan yang bonus-bonusnya, yang di luar daripada itu, maka dia akan dapatkan tenang lebih banyak lagi. Contoh. Orang yang solat, jadi semua syariat itu bahasanya menyehatkan. Semua syariat yang Allah perintahkan, semuanya menyehatkan, tapi kita tidak mengerjakannya untuk sehat, kita mengerjakannya karena ketaatan. Orang yang solatnya benar, gak mungkin mau melakukan perubuatan yang keji dan mungkar. Orang yang listang yang membaca katakan Al-Quran, tidak mungkin dia mau maksiat. Gak mungkin. Kan ada perintah Allah di situ, jangan maksiat gitu kan. Jangan bikin dosa, jangan segala macam. Itu sebabnya ketika dia menyelaraskan dengan itu, bahwa sekalian, maka sebenarnya dia dimemerintahkan, dia memerintahkan dengan ibadah tadi, dengan bacaan-bacaan tadi, untuk membuat tubuhnya stabil. Selaras dengan perintah Allah. Jadi kenapa sebenarnya, para penghapal Quran itu tubuhnya, penghapal Quran yang benar-benar hafal Quran dengan sempurna ya. Karena ada, saya baru tahu juga, subhanallah, kata seorang teman saya di Jakarta, ada penghapal Quran yang gak sholat? Ada. Gak sholat, Pak. Jadi Al-Quran itu memang harus bukan cuma dihafalkan, tapi dia harus meresap, masuk, dan menjadi bagian dari tubuh seseorang. Kalau dia masuk ke situ, maka dia bisa memerintahkan, dia bisa memerintahkan, tubuh itu untuk apa? Untuk tidak ada proses keburukan di situ yang terjadi. Maka penghapal Quran itu, dia takut, mengelakukan dosa, atau maksiat. Sebab, kalau dia lakukan, maka perintah tadi, yang ada pada badannya, dan kalau bahasa itu terinstall dalam badannya, perlahan-lahan akan hilang. Maka orang-orang yang hafal Quran itu dia, kalau kita lihat, mereka takut, yang benar-benar hafal Quran, yang mencadaburi mengamalkannya ya. Maka dia akan takut bermaksiat. Dia akan takut melakukan hal-hal yang buruk. Kenapa? Nanti, yang muncul apa? Hafalannya hilang. Kan gitu. Hafalan hilang, maka berarti perintah, terhadap keburukan tadi, itu juga akan hilang. Seperti itu. Pertanyaannya, bagaimana aplikasinya bagi kita, untuk bisa menjadikan itu, sebagai bagian, dalam kehidupan kita, kalau kita katakanlah, belum hafal Quran. Sederhana sebenarnya. Islam memberikan petunjuk yang sederhana, agar apa? Pertanyaan begini. Bagaimana caranya kita bisa menghentikan, bagaimana caranya kita bisa menghentikan, pertumbuhan bakteri, katakanlah yang buruk dalam badan kita, misalkan, atau mungkin tumor atau kanker, caranya apa? Kasih dia perintah. Perintah untuk apa? Untuk tidak melakukan proses tadi. Dengan cara apa? Dengan cara masukkan perintah itu, ke dalam media terbesarnya tubuh kita. Yaitu apa? Air. Kan gitu. Masukkan perintahnya Allah, dalam tubuh kita tadi, melalui media air. Maka air kayak begini, kalau Anda perintahkan, jadi kalau Bapak Ibu baca penelitian tentang Masaru Emoto itu, yang katanya dia itu, kalau air itu dibacakan dengan kalimat-kalimat yang baik, segala macam, itu ternyata molekul atau kristal-kristal air itu akan berubah menjadi lebih cantik, lebih indah. kabarnya, kabarnya, ada teman saya bilang, Masaru Emoto itu akhirnya masuk Islam gara-gara air zam-zam. Karena air zam-zam itu, kristalnya paling stabil. Kabarnya begitu. Dan sebelum Masaru itu, kabarnya juga, kakeknya dia sudah melakukan pelitian yang jauh lebih dasyat lagi, dengan cara mengubah struktur molekul yang ada pada satu senyawa, atau air seperti ini. Kabarnya begitu. Maka akhirnya dia masuk Islam. Kenapa? Yang paling stabil molekulnya, kata dia, adalah air atau kristal. Tadi lahir zam-zam. Kenapa air zam-zam paling stabil? Karena dibacakan terus kan kalimat-kalimat talbiah. Puterin orang situ, kan sumur zam-zam di puterin terus. Maka kata kuncinya apa? Perintah tadi, bisa kita dapatkan, atau kita masukkan ke dalam air. Dengan cara apa? Membacakan Al-Quran kepada air tersebut. Dan disitu ada kalimat atau perintah yang kita minta kepada air atas izin Allah. Bukan karena airnya, tapi karena Allah yang akan menghentikan proses yang buruk yang ada pada tubuh kita, misalkan. Catatannya apa? Harus yakin. Harus yakin. Seorang Ibn Qayyum al-Jauh-Jauh. Kalau kita kan demam. Demam-demam sekarang, kita pikirkan apa biasanya? Parasetamol. Kalau kita demam, kita pikirkan parasetamol. Kita lupa. Ada yang mengizinkan demam itu terjadi pada badan kita. Artinya kalau kita minta izin sama dia, zat itu, rog itu, untuk dia membuat demam tadi turun, maka harusnya turun. Itu sebabnya, orang seperti Ibn Qayyum al-Jauh-Jauh-Jauh, ketika demam, yang dikerjakan apa? Dia bacakan perintah Allah tersebut, yaitu al-fatihah, dan demamnya turun. Kenapa kita gak bisa? Karena kita jarang lapor. Atau kalau lapor, telat. Gitu sebenarnya. Gimana mau dikasih, gimana perintah itu bisa didapatkan? Gini Pak Abu. Kalau Anda ketemu dengan, katakanlah misalkan, sebulah mungkin, hewan yang kuda lah misalkan. Kuda itu hewan yang bisa diperintah sebenarnya. Atau lumba-lumba lah. Untuk ngasih perintah ke lumba-lumba, Anda harus interaksi. Dengan lumba tadi. Sampai akhirnya lumba-lumba tadi, bisa mengikuti perintah kita. Kan gitu. Nah, sama juga dengan badan kita. Mau memerintahkan badan kita, ini kalau apa? Kalau kita mengikuti perintah, pemilik badan ini. Artinya apa? Waktunya tidur, ya tidur. Karena Tuhan yang memerintahkan, dia tidur. Waktunya makan, dia makan. Waktunya puasa, dia puasa. Kan gitu. Perintahnya ada di situ. Selaraskan saja diri kita di situ, dengan perintah tadi. Maka, ikuti saja apa perintahnya. Maka kita bisa memerintahkan dia. Maka dalam Islam, coba lihat, bagaimana cara memerintahkannya. Maka melihat dalam Islam. Nabi SAW memberikan petunjuk kepada dia. Kalau badanmu sakit, kata Rasulullah SAW, kata Nabi ya Pak, maka tempelkan tanganmu di situ. Bacakan perintah Allah. Bismillah, 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 A'udzubi'izzatillah, wakud rotihi, min syarima ajidu, wauhazir. Perintah. Kenapa tidak berhasil? Karena bisa jadi, kitanya jarang kasih perintah sama dia. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi, gak yakin dengan itu. Itu yang membedakan kita dengan umat zaman dulu. Baik. Saya cerita sedikit, supaya kita jangan lagi mengidolakan Spiderman, X-Men, segala macam. Yang sampai sekarang, sampai detik ini, Superman pun gak bisa terbang. Bohong semua kan. Dan itu membuat mereka box office. Film-film mereka. Ada lagi Aquaman. Mana manusia kayak begitu Aquaman. Yang akhirnya mereka mengambil seakan-akan, menggunakan kata-kata dewa, segala macam gitu kan. Di film-film barat tersebut, atau film-film Yunani, seperti itu. Yang sebenarnya, mereka gak bisa melakukan itu. Baik, saya ceritakan sebuah kisah. Beginilah iman, kalau sudah mengumpul dalam diri seseorang. Waktu penaklukan Madain, waktu penaklukan perang Madain, atau perang Madain, itu kan pasukan penguslimin dipimpin oleh Sa'ab bin Abi Waqos, radiyallahu majmai'in. Jumlahnya berapa? 30 ribu. Jumlahnya 30 ribu. Perang itu, harus menghadapi sekitar 200 ribu pasukan, persisan itu. Malamnya, kayak begini, misalkan pagi kayak begini, malamnya, saat bermimpi, karena waktu itu pasukannya Sa'ab bin Abi Waqos, salah satu sahabat Nabi Najmai'in masuk surga, harus melewati satu sungai. Harus melewati satu sungai. Sungai Tigris, gak saya nama sungai tersebut. Dan sungai tersebut, berapa-apa sekalian, lagi deres-deresnya, lagi deres-deresnya. Kemudian, malamnya saat bermimpi, malamnya saat bermimpi. Apa mimpinya saat? Dalam mimpi itu, saat melihat pasukannya, pakai kuda, pakai ontak, berjalan, di atas air, di atas sungai tadi. Mimpinya begitu. Dan mimpi, adalah bagian dari wahyu. Dari kenabian, kalau bahasa hadisnya begitu. Apa yang dikerjakan oleh Sa'ab bin Abi Waqos, berapa sekalian, besoknya, besoknya, dia sampaikan pada pasukan. Wah, pasukanku, tadi malam saya mimpi, gini, 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 dia bilang. Terus, pasukannya kan orang-orang taat semua, orang soleh semua kan. Mereka yang gurut semua. Sa'ab bilang ke mereka, Sa'ab bilang, maka ikutilah kata-kata aku ini, katanya. Ikutilah kata-kata aku ini, dia bilang, bertakbirlah kalian, sebanyak tiga kali. Mereka bertakbirlah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Dan kemudian mereka mengucapkan, la hawla walaku wa ta'ila billah, hasbunallah wa nimal wakil. Dan akhirnya saat yang memulai, dengan kudanya, untuk berjalan, melewati sungai tadi. Masuk akal kan. Itu penakbukan, salah satu penakbukan yang sangat historis, yang membuat pasukan Persia, gak berani lawan mereka, karena mereka pikir ini jin semua. Kata mereka gitu. Menang gak? 30 ribu, menang. Menang pak. Dan yang luar biasa lagi, ada salah satu pasukan yang saat, ada salah satu pasukan yang saat, yang gelasnya tercecer, dengan arus sungai tadi. Di tepi sungai, kemudian dia berdoa, Ya Allah kembalikan gelasku. Katanya. Gitu. Dan gelas itu kembali dengan izin Allah. Itu, iman. Iman yang membuat kita, membuat seseorang itu apa? Dia tahu kapan waktu terbaik untuk menyelaraskan. Maka sebenarnya kalau boleh saya katakan, kapan waktu Allah menurunkan perintah-perintahnya, atau memberikan perintahnya kepada bumi ini setiap hari, oh sepertiga malam kan. Jadi waktu sepertiga malam itu, bahasanya gitu kan, tangkaplah perintah Tuhan tadi. Dalam bentuk lisan-lisan kita, mengucapkan kalimat-kalimatnya, dan tuangkan itu, masukin dalam air. Kalau mungkin bahasa serahannya di Rukiah. Kapan waktu merukiah air terbaik ya di malam itu. Perintahkan dia. Apa mau perintahnya? Terserah. Ada pelitiannya? Ada. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau baca-baca, atau melihat lebih detail, ada pelitian yang tahun 2014, yang dilakukan seorang ilmuwan di Jerman, dia menemukan namanya God's particle, dia bilang, partikel Tuhan. Jadi ketika proton, ketemu proton ditubur, ditabrakkan, itu ternyata menghasilkan satu partikel baru yang hanya bertahan 16 menit. Tapi ketika dalam perintahan tersebut, ada ilmuwan muslim yang membacakan kalimat-kalimat Allah, Al-Quran, segala macam, ternyata 16 menit tadi bisa bertambah waktunya. Ya, seperti itu. Maka sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa memerintahkan ini dengan cara apa? Taati semua. Waktunya sholat-sholat, waktunya puasa-puasa, kalau mau dapat bonus, waktunya malam, bangun. Itu bonusnya. Jadi, semua aktivitas ritme ini, Bapak Ibu sekalian, semua aktivitas atau ritme ini, itu akan memberikan harmonisasi ke badan. Gampang, jadi kita perintahkan dia. Jadi, kalau kita taat sama Allah, kalau kita mengikuti perintah-perintahnya tadi, maka imannya kita justru malah adalah kekebalan tertinggi tubuh kita. Maka kata Nabi ya Pak? Nabi bilang apa? Apa senjata terbaiknya ke muslimin? Doa kan? Doa. Doa itu senjata terbaiknya kita. Kenapa banyak zaman sekarang, doa ke muslimin itu seperti putus gitu kan? Kenapa? Bisa jadi Allah-u'alaam. Salah satunya adalah, kata Rasulullah kepada Sa'ad, Sa'ad bin Mu'az, ingat saya, Nabi berpercaya, ya Mu'az, Mu'az bin Jabal, perbaikilah makananmu, maka Allah akan kabulkan doamu. Perbaiki, perbaiki maksudnya, jangan makan yang tidak halal. Karena iman tadi, imunitas tadi bisa lemah dengan maksiat sama dosa. Jadi semua ketaatan, akan memberikan ketenangan. Semua ketaatan akan meningkatkan iman seseorang. Demikian juga semua, dosa, maksiat yang dilakukan oleh seseorang, akan menurunkan iman tadi. Seperti itu. Dan di waktu-waktu terbaiknya, berdoa lah, gunakan senjata itu. Contoh begini. Ya waktu-waktu terbaik seperti apa? Ada waktu sholat, waktu sujud, waktu malam, waktu baca Quran, waktu kuasa, ada waktu terbaiknya. Di situ, Nabi SAW memberitakan kepada kita, untuk apa? Banyak-banyak, termasuk majelis seperti ini. Ini majelis singkatan Nabi SAW, majelis yang dinaungi malaikat. Kita saat ini kan, digambarkan Nabi seperti apa? Berada di taman-taman surganya Allah. Orang yang datang ke majelis seperti ini, bapak-bapak sekalian, kajian-kajian ilmu, kajian-kajian Islam, pasti akan tenang. Pasti akan tenang. Kalau pembahasannya adalah tentang sodako, fadilah atau putama sodako, maka pasca dari kajian ini, maka dia akan keluar, dengan semangat untuk sedekah. Seperti itu. Jadi kalau ada orang, jadi apa namanya, dalam kehidupannya banyak, merasa enggak tenang, segala macam, ada bagian-bagian dari imannya dia, atau kolbunya dia, yang tidak terisi. Yang tidak terisi dengan apa? Dengan petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Maka Islam zaman dulu, ya sama sekarang, seharusnya sama sekarang juga, dimangun dengan dasar keilmuan. Keilmuan apa? Keilmuan yang berbasiskan pada keyakinan. Waktu saya baca sebuah pelitian, pelitian itu nyebutnya gini, 99% gen manusia itu uncoding, dia bilang, uncoding. Uncoding itu enggak ada codingnya. Akhirnya ilmuwan-ilmuwan barat tersebut, mengatakan, ini gen sampah, dia bilang. Ini gen sampah. Hanya 1% yang pakai coding, dia bilang. Coding itu akhirnya membuat mata, membuat telinga, segala macam gitu. Tapi sebenarnya, kalau kita menggunakan bahasa Al-Quran, subhanallah, malah justru, coding yang paling utama, itu terletak pada 99% ini, yaitu apa? Yaitu ketika Allah bertanya, waktu ruh itu mau dimasukkan ke dalam jasad, Allah tanya apa? Alastubirobbikum. Allah tanya gitu ya. Kolubala syahidna. Semua orang itu mengakui keesaannya Allah sebenarnya. Semua orang itu sebenarnya mengakui keesaannya Allah, karena itu berlaku untuk semua manusia. Berlaku untuk semua manusia. Bukan hanya mu'min saja. Itu codingnya. Maka kalau kita lihat dari hadis tadi, sebenarnya yang mengatur kita itu justru malah, yang uncoding tadi itu apa? Imannya. Iman seseorang itu, Iman itu sebenarnya apa sih? Sesuatu yang kita yakini. Diucapkan dengan lisan, diyakinin dengan hati, diamalkan dengan perbuatan. Dan iman itu, saya membahasakannya, tidak perlu bukti, tapi membuktikan yang perlu. Sekarang, kalau saya tanya jemaah sekalian, kita percaya dan yakin dengan Allah? Yakin dan percaya. Perlu bukti enggak? Untuk melihat Allah. Perlu? Enggak perlu. Habis kita. Nabi Musa kan begitu kan? Dia pengen lihat Allah kan? Nabi Musa A.S. pengen lihat Allah. Hatta Nabi Muhammad sendiri, Nabi kita s.a.w. Waktu ke sirotul muntah, enggak bisa lihat Allah. Enggak bisa lihat Allah. Allah masih dilikupi oleh tabir, cahaya, enggak kuat. Karena dimensi dunia saat ini, dimensi hidup kita, belum mampu melihat besarnya roh kita itu. Enggak bisa. Diakini dengan hati, diamalkan dengan perbuatan, diucapkan dengan lisan. Itulah iman. Kita enggak pernah lihat Rasulullah loh. Tapi kita beriman. Maka kalau dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, Allah bilang apa? Alif Lam Mim Zalikal Kitab Bularoi Bafi Hudalil Mutaqin Al-Lazina yu'minu min al-nabil ghoibi wa yuki munas-salat wa mimaruzakahum yukhikun. Orang-orang yang beriman kepada yang goib. Orang-orang yang beriman kepada yang goib. Jadi hampir sebagian besar urusan dalam agama kita ini goib semua. Kita enggak pernah lihat surga, kita enggak pernah lihat neraka, kita enggak pernah lihat Allah, kita enggak pernah lihat Rasul, kita enggak pernah lihat Malekat, kita enggak pernah lihat sisa kubur, tapi kita mengimaninya. Itu dahsyatnya orang beriman. Dan dia harus dicas terus-menerus. Dicas terus-menerus dengan apa? Dengan mengikuti sunatullah tadi. Kalau diikuti terus-menerus, maka imannya pasti stabil. Imannya pasti stabil. Dan berikan perintah tadi kepada badan kita dengan cara apa? kita sering-sering memberikan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang Tuhan-Nya kita, Rob-Nya kita suka dengan kalimat tadi. Kan hajirkan Nabi itu? Tasbih, tahmid, tahlil, istighfar, segala macam. Perintah itu sebenarnya. Kalau itu kita kerjakan terus-menerus berapa sekalian, maka sebenarnya, sebenarnya, apapun yang kita alami, kita dapat, kita lalui berapa sekalian, maka dengan satu angka tantangan kita, ya, maka itu bisa menjadi doa atau menjadi senjata yang paling canggih. Kuda atau lumba-lumba tadi, ketika pelatihnya, apa itu namanya, ketika pelatihnya bilang gini gitu, kalau sihat gitu, dia ngeliat begini, maka lumba-lumba itu pergi dia. Sama kepadanya kita. Kalau terus-menerus diberikan perintah dengan ayat-ayat Allah, berapa sekalian, maka wahai demam turun. Wahai demam, turunlah engkau. Bisa. Maka dalam Islam itu ada rukiah, kan? Kita baca. Dan setiap malam, perintah itu diajarkan oleh Nabi kita alaih salam dengan cara apa? Setiap malam, perintah itu disuruh, digerjakan. Maka lihat, apa dikerjakan Nabi kita salam ketika mau tidur? Baca zikir sebelum tidur, kan? Apa yang dibaca? Macam-macam. Ada ayat kursi, ala ikhlas, ala panas, segala macin, beberapa doang. Kemudian apa Nabi kerjakan? Nabi meniupkan itu ke tangan, kemudian mengusapkan ke bagian yang bisa terjangkau. Itu perintah. Kita kan jarang. Dan perintah itu sebenarnya juga sebenarnya sudah ada. Ketika kita mengucapkan basmala, Bismillah, ketika kita berudu, maka ada air yang kita usapkan, perintah. Dan dari air kata Allah, Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mu'min itu, umat Muhammad SAW, kata Nabi, aku bisa mengenali mereka dari wudunya mereka. Dan lihat lagi, Pak, sekalian. Masalah, masalah kita sebenarnya, masalah manusia saja, sekarang sebenarnya, bukan penyakit fisik, tapi penyakit hati. Bagaimana cara mengatasi penyakit hati? Hati atau kolbu, atau iman seseorang itu bisa lemah. Dengan cara apa? Dengan cara terlalu banyak bicara, atau terlalu banyak makan, atau dosa secara umum. Kalau kita diberi pilihan, kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan. Pilihnya yang mana? Pasti pilih makan. Saya pun pilih makan. Ya kan? Karena ada nafsu kita di situ. Malaikat gak diinstal Allah, gak diinstal Allah nafsu, sehingga mereka gak butuh seks, gak butuh makan, gak butuh minum. Mereka gak butuh. Instalasi Allah ke malaikat itu gak ada nafsunya. Tapi instalasi kita, ada nafsunya. Maka manusia itu, imannya turun, kalau apa? Kekebalan tubuhnya bisa turun, kalau apa? Kalau dia menjadikan nafsunya, kalau bahasa Al-Quran itu sebagai Tuhan-Tuhannya dia. Sudah tahu, makanan yang gak sehat, masih juga dimakan. Kan menjadikan nafsu sebagai Tuhan itu. Sudah tahu yang dimakan ini tidak toyip, tidak baik, bisa berefek pada kesehatan. Kenapa masih dimakan? Karena dia mengutamakan hawa nafsunya. Contohnya begini. Sekarang saya tanya. Mie insan itu sehat gak? Sehat? Kenapa gak mau jawab? Gak sehat, kan? Kenapa dimakan? Karena enak. Nafsu, kan? Nafsu. Sudah tahu gak itu gak sehat? Sudah tahu. Maka orang yang bertakwa itu, Bapak-Ibu sekalian, dia akan berhati-hati. Jalan yang kita lalui, pasti ada durinya. Takwa itu apa? Kata Umar, takwa itu adalah jalan yang ada durinya. Anda pilih tempat yang gak ada durinya. Kalau kena durinya, sakit badannya. Kalau kena dosanya, sakit dia. Jadi itu saya katakan tadi. Ketika kita mengikuti ritme itu dengan stabil, dengan normal, dan kita, contoh dalam urusan makanan. Contoh dalam urusan makanan. Sama, saya bilang tadi. Kalau udah ngerti gak sehat, masih juga dipaksakan dimakan, saya membahasakannya, zolim. Betul gak? Sekarang saya tanya. Nasi goreng sehat gak? Bukan enak dulu. Sehat gak? Abstain dok. Saya mbak berani jawab. Sedih menjawabnya. Harus kita akuin ya gak? Saya kan ada minyaknya, ada gulanya dari nasinya, terus lagi kalau makannya pakai bawang, pakai kerupuk, pakai teh manis. Iya kan? Yang ketawa-tawanya kayaknya penggemarnya. Boleh kan dimakan? Boleh. Halal kan dia? Halal. Halal. Nasi goreng itu halal. Tapi Anda harus upgrade iman, Pak Bu. Iman itu harus di-upgrade. Kalau dulu sedekahnya 5 ribu, naikin 10 ribu. Jangan gitu-gitu terus. Karena ujian kita itu makin banyak. Kalau duanya 2 rekaat, naikin jadi 4, 6, 8, 12. Dinaikin. Kalau udah ngerti ini halal. Iman benar halal. Tapi sehat gak? Kalau gak sehat, jangan dimakan. Gitu. Banyak gak yang Allah ciptakan yang sehat-sehat? Banyak. Banyak Allah ciptakan yang sehat-sehat. Tinggal kita memilih. Kita memilih yang sehat atau tidak. Gitu aja sebenarnya. Disitu berlakunya iman. Iman kita itu berlaku disitu. Kalau udah ngerti, Nabi kita A.S. Waktu isra' meras kan dikasih pilihan. Dikasih minum apa? Susu kan. Sama? Hamur. Sama arak. Nabi pilih apa? Susu. Kenapa? Karena Nabi tahu bahwa ini yang baik. Itu contoh buat kita. Pilihlah yang halal. Pilihlah yang baik untuk menjaga imannya. Sebab makanan yang tidak halal, makanan yang tidak toyip, akan mempengaruhi badan. Kalau mempengaruhi badan, otomatis imunnya pasti bermasalah. Gitu. Kenapa banyak orang sekarang gemuk? Kenapa? Karena banyak makan. Nabi sudah tahu belum? Sudah tahu. Dan sebuah hadis yang mengatakan apa? Aku melihat fenomena di akhir zaman. Nanti kata Rasulullah s.a.w. Banyak dari umatku yang gemuk. Yang apa? Gemuk. Gak apa-apa yang sudah gemuk, sabar aja lah. Cara supaya tidak gemuk apa? Kurangi makan kan? Sudah tahu kan rumusnya kan? Maka kita lihat. Karena manusia sukanya makan, diwajipin sama Allah. Untuk tidak makan namanya apa? Puasa Ramadan. Urutannya begitu tuh. Puasa itu sebenarnya. Puasa itu. Puasa itu babu sekalian. Dia sebenarnya apa namanya? Terapi apa sih? Puasa itu terapi fisik mah jelas. Tapi dia dilakukan bagi orang-orang yang taat. Iman kan? Balik-balik ke iman. Tidak semua orang mau puasa loh. Bahkan hata orang Islam sendiri, maaf ya. Yang Islamnya secuil-secuil gitu kan. Ada juga yang Ramadan itu tidak puasa. Ada. Banyak kan? Banyak. Karena tidak gampang menahan hawa nafsu. Tapi kalau dia kerjakan hawa nafsunya sebagai bentuk kecintaan dan ketaatan daripada Allah, pasti dapat bonus. Bonus apa? Bonus imannya bertambah, kekebalan tubuhnya akan bertambah. Itu sebabnya saya katakan tadi, semua urusan dalam puasa itu pasti bikin sehat badan. Itu jadi sehatnya kita. Itu buat sekalian, hanyalah buah dari ketaatan kita kepada Allah. Orang yang taat pasti sehat. Betul? Betul. Kenapa sekarang tidak sehat? Karena nafsu tadi. Kenapa nafsu muncul? Tidak tahu saya kenapa. Tapi ada godaan syaitan, dalam bentuk manusia juga ada, jin segala macam. Saya kemarin beberapa di kajian saya bilang, baru juga sehari gitu kan, mau hidup sehat misalkan gitu kan, baru gitu, tiba-tiba temannya datang. Yuk makan ini, yuk makan ini, segala macam. Ya. Ya tergantung iman kita kan. Kalau memang tidak mau, ya bilang tidak mau. Karena kalau Anda sakit, kira-kira ada mau tanggung jawab tidak? Tidak. Gitu kan. Maka dalam ilmu sainsnya, ternyata, gini Pak Bu, jadi dalam ilmu sainsnya itu, subhanallah, tubuh kita itu melakukan proses, namanya proses apoptosis. ya apoptosis. Apoptosis itu dia, bunuh diri. Rata-rata, rata-rata apoptosis itu terjadi di 11 sampai 14 hari. Kalau kita ambil tengahnya 12, maka kita akan ketemu sebuah angka yang menakjubkan. 365 dibagi 30, ketemu, eh, 365 dibagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi memang manusia itu sebenarnya, waktu terbaik untuk apoptosisnya itu dalam waktu setahun, itu adalah 30 hari. Yang Islam mewajibkan itu dalam bentuk puasa Ramadan. Jadi sebenarnya bahasanya, muslim tidak muslim dia, satu tahun itu kata seorang profesor, manusia, yang namanya manusia, harus puasa 30 hari. sainsnya begitu. Tapi karena kita sukanya makan, maka Allah wajibin kan, supaya panapsunya bisa ditekan. tetapi sayangnya, waktu buka sama sahurnya, tidak beda dengan 11 bulan yang lahir. Yang dipikirin apa? Puasa adalah waktu untuk menahan lapar. Jangan banyak makan. Menyedihkannya apa? Di tempat kita ini, negeri kita ini, justru Ramadan adalah bulan di mana inflasi paling tinggi. Betul? Kenapa? Hari ini buka sama siapa ya? Buk bersama siapa ya? Ibu, abi, ayah, umi, segala macam, masak apa hari ini, sahurin. Sibuk dengan urusan nafsu. Quran tidak terbaca. Jadi jangan heran, para serapus soal nyaman dulu, beberapa sekalian, bahkan tidak masuk akal, kok kita pikir tidak masuk akal, bagaimana dalam satu rakaat, witirnya, Usman bin Afan, bisa menghatamkan Quran. Masuk akalnya. Kita Lebih sibuk dengan urusan makan, baju, ketemu siapa, segala macam. Sehingga restoran di bulan Ramadan, di Jakarta gitu kan, kalau booking di hari pertama Ramadan, baru dapat hari kelima belas. Seperti itulah adanya. Itulah fenomena umat yang kata Nabi kita alaih, s.a.w. apa? Seperti buih di lautan. Iman yang kerupuk, karena kebanyakan kerupuk, itu istilah saya gitu kan. Iman yang kerupuk, raganya pun kerupuk. Ya, tidak usah cerita jihad deh, kalau nanti ada jihad, suatu hari kelas gitu kan, bangun malam jadi susah, gak usah, wahai umatku, jangan wahai umat kemuslimin, mari kita berjihad, misalkan nanti suatu hari kelas gitu kan. Bangun malam susah, ngaji satu lembar, sudah ngantuk, sholat rawatib malas, maka lihat, pasukan-pasukan kemuslimin itu, kalau mereka mau perang, itu tidak ada satupun yang boleh lepas sholat malam. Gak boleh. Gak boleh. Sebab itu disitu, ya disitu keutama dan kemuliaannya mereka. Jadi kalau umat islam ini mau bangkit, dan menjadi contoh yang baik buat umat-umat lain, selain daripada subuh yang berjamah rame kayak begini, berapa banyak dari kita disini yang bangun malam. Yang mereka menjadikan bangun malam tersebut, jadi butuh, yang mereka menjadikan bangun yang malam mereka, menjadi kebutuhan mereka, jauh lebih dia butuhkan, daripada makanan sehat. Karena kolbu kita ini, dia tidak butuh banyak makan. Justru malah lemahnya dia, karena banyak makan. Lihat klunya. Maka dibikin sama Allah, dan dicontohkan oleh Nabi kita, diberikan pedoman. Ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari syawal, ada Senin Kamis, ada Ayam Mubid, dan supaya lebih kuat imunnya, dibersihkan bagian-bagian kulit tadi, dengan cara apa? Hijamah atau bekam. Ada urutannya itu. 13, 14, 15. Disuruh ngapain? Kuasa. Di detox. Raganya, bukan detox raga sih, tapi lebih ke arah detox kolbunya. karena menghentikan makan itu butuh effort. Karena effort yang besar, Allah siapkan. Satu pintu surga khusus bagi orang yang mau nahan makan. Artinya amal itu berat. Tapi kalau dikerjakan, rewardnya luar biasa. Rewardnya luar biasa. 13, 14, 15. Kemudian disuruh tanggal 17-nya, atau 21-nya disuruh berbekam. Dan perintah bekam itu, baru sekalian, didapatkan Nabi Gita Muhammad SAW, waktu Israel Mi'raj. Sudah saya bilang, semua syariat, yang diperintahkan Allah, atau disunahkan oleh Nabi Gita SAW, itu menyehatkan. Maka disuruh itu bahasanya, iman itu, imun kita, itu imannya kita. Karena dia ada ketenangan, ada ketaatan, ada kepatuhan disitu. Semua kepatuhan, pasti memberikan ketenangan. Semua kepatuhan, pasti memberikan ketenangan. Ketenangan itu apa? Munculnya, sel-sel imun dalam badan kita. Bagaimana kita bisa belajar, dari sosok orang-orang solid yang mulai. Ada seorang sahabat namanya, Abdullah. Abdullah ini buat sekalian, disebutkan seberi wat, dia lagi makan. Makan, gitu kan. Lalu, ada orang yang ngabarin ke Abdullah tadi, dia bilang gini, ya Abdullah anakmu mati. Anakmu mati. Apa yang dikerjakan? Ya Allah, inna lillah wa inna ilaih. Jadi makan lagi. Yang ngasih kabar ini kan, orang jadi bete gitu kan. Tolong respon sedikit lah. Anaknya itu mati gitu. Tambahkan beritanya, memang anaknya mati, dibunuh orang. Apa kata Abdullah? Inna lillah wa inna rancun. Sampai akhirnya, dia bilang begini, baik. Ketahuilah bahwa kita, kami, adalah kaum yang memahami, yang namanya takdir itu, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Anakku mati, kata dia sudah takdirnya Allah. Iman itu begitu baru. Dia memberikan ketenangan. Lagian, kalau sudah mati, mau di apa? Mati, selesai mati, jangan ribet. Apa yang harus dikerjakan? Kuburkan, sholatkan, selesai. Mandikan. Itu kan perintahnya kan. Nangis boleh, nangis. Tidak berusaha-berusaha, berusaha kok. Tenang aja. Maka katanya apa? Iman itu memberikan ketenangan. Dan cara paling tenang itu, paling tenang ya. Cara paling tenang, paling mudah apa? Dengan cara apa? Mengingat Allah. Mengingat Allah caranya apa? Ada berzikir, ada sholat, segala macam. Ada berbunuh, atau membaca Al-Quran. Maka, saya mempunyai sebuah pedoman, ala-ala saya. Laki-laki yang kuat itu, kalau bahasa Nabi kan, jelas kita ikutin. Al-la manusia yang kuat, ala manusia yang mampu menahan amarahnya, emosinya, segala macam, ala nafsunya. Saya mencoba melihat lagi dari bagaimana perjalanan para salafus soleh. Laki-laki yang kuat itu adalah laki-laki yang mampu meneteskan air matanya untuk Allah. Maka dia akan jadi laki-laki yang kuat. Dia neteskan air matanya untuk ropnya, maka Allah akan kuatkan dirinya dengan iman tadi. Dan kita lihat para orang-orang sejama dulu itu luar biasa. Luar biasa. Seperti apa? Bayangkan, Nabi Muhammad SAW pernah menangis bersama Umar. kind. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati atau agama kita ini nasihat maka minta sama Allah ketika baca Al-Quran kita bisa minta duat tadi kepada Allah dengan cara apa? semoga dengan Al-Quran yang aku baca ini, engkau membersihkan hatiku engkau menghilangkan penyakit hatiku engkau menghilangkan kerasnya hatiku engkau menguatkan tubuhku engkau meningkatkan sistem kekebalan tubuhku bisa atau itu? bisa tapi bertawas dulu boleh gak masalah tapi jatah kuncinya apa? nikmati Al-Quran rasakan atau apa itu namanya? irama irama kalau bapak ibu lihat para reciter, para pembaca baca Al-Quran, para Hufas mereka itu kayak enjoy kayak dia sedang bersenandung kayak dia ngomong sama Allah dia menikmati itu kalau menikmati akan muncul ketenangan meskipun yang dibaca itu ayat-ayat azab ayat-ayat kiamat tapi itu muncul ketakutan tapi akhirnya dikembalikan semua sama Allah sehingga apa? sehingga dia meyakini ya bahwa dirinya adalah milik Allah dan semua yang terjadi tidak lain tidak bukan adalah karena kehendak dan izin Allah subhanahu wa ta'ala begitu prosesnya sehingga nanti apa? kalau kita lihat bu sekalian maka kalau bahasa saya gini kalau kita beli mobil Toyota gitu ya kalau kita beli mobil Toyota nggak mungkin kalau kita beli mobil Toyota nggak mungkin Toyota ini bikin mobil kalau nggak ada spare part gitu lah ya kan nggak mungkin Toyota bikin mobil kalau nggak ada spare partnya on the dealnya sekarang pertanyaannya yang menciptakan kita siapa? harusnya ada spare part nggak? ada harusnya dari mana spare partnya? bukan dari pabrik buatan manusia tapi spare part itu Allah ciptakan dan tumbuhkan di atas tanahnya ya Allah ciptakan dan tumbuhkan di atas tanah maka ada serai kayak begini kemudian ada lengkuah ada apa? ada jahe ada lengkuas kayak begini ya ada jahe ada kunyit maka bagi saya pribadi kadang-kadang saya agak heran kalau ada orang tanya dokter amankah minum kunyit? aman nggak? apa di Indonesia ada orang keracunan minum kunyit? pernah dengar? nggak ada Allah memberikan instingnya ilham yang kepada kita untuk makan mereka-mereka ini dan diciptakan sama Allah dengan bentuk-bentuk yang aneh-aneh gitu kan sesuai dengan nanti yang akan dihadapi manusia maksudnya gini kalau kita lihat dia belajar di Moksiyanto sebenarnya gampang kalau kita lihat misalkan kunyit kayak begini kan bentuknya nggak beraturan kayak begini kan kayak pertumbuhan itu tidak terkontrol gitu kan dia suka-sukanya dia maka seperti pertumbuhan kanker kan apa Allah nggak tahu zaman sekarang banyak kanker Allah maha tahu maka di tempat bumi tersebut di tempat negeri yang dia ciptakan tersebut Allah ciptakan di situ yang dibutuhkan untuk rakyat atau umat atau manusia yang hidup di sana ya maka kalau orang Indonesia itu kembali ke apa-apa yang Allah ciptakan di negeri ini contohnya begini harusnya negeri kita ini negeri yang bebas kanker tapi manusianya lebih suka makan dan minum mengutamakan rasa lihat sehingga apa kanker di mana-mana orang tua kita zaman dulu baru sekarang yang mereka makan apa ubi rebus singkong rebus kacang rebus pisang rebus segala macam mereka minumnya teh tawar kopi pahit zaman sekarang yang dimakan semua yang berhubungan dengan gula gula pasir teh manis itu lagi dibagiin saya di Jakarta bilang sama beberapa DKMSI saya bilang cobalah Ramadan itu jangan lagi kasih makan gorengan dari sejak tahun purubakala gitu kan bukannya itu gorengan tahu lontong teh manis sekarang sirup masjid yang harusnya menjadi pusat penyihatan umat justru malah pusat pendepositan lemak dan gula Ramadan sekarang lagi dapat teh sama roti kan sehat gak mulai berpikir ya gak apa-apa makan aja baca bismillahillazilah yaduruh ma'asmi syiw fil ardu walakissam semoga tidak membahayakan gak apa-apa sekali-kali boleh tapi bukan sekali-sekali itu hari ini sekali besok sekali lusa sekali bukan itu jadi sebenarnya kalau kita bapak ibu sekalian sudah mulai mengenal ini semua maka pikirkan baik-baik yang kita makan itu kira-kira bisa bikin lemah fisik kita atau bisa bikin kuat saya kira-baik contoh nih contoh kalau seandainya kan bapak ibu sekarang dikasih apa teh kan teh sama kopi kan misalkan misalkan saya sekarang saya ini potong-potong saya cemplungin ke sini saya kasih serai sedikit kasih air panas kasih madu jauh lebih sehat kan murah kenapa gak dibuat malas ada penyakit namanya al-malas kenapa bisa al-malas karena kita belum menyayangi badan kita karena belum cinta dengan badan kita saya gak tahu kalau di Bali ini dapat haji berapa tahun bisa dapat tapi Jakarta beberapa tempat itu 15-20 tahun dapat sekarang 2019 maka kalau 20 tahun lagi 2039 baru bisa berangkat haji mungkin Imam Mahdi sudah datang itu lama tapi jadi masalah bukan Imam Mahdi ini jadi masalah ketika mau berangkat tiap hari nasi goreng nasi uduk cilok cireng seblak waktu check up gak bisa berangkat karena ginjal bermasalah nyesek nyesek sayangkan tiap hari kasih tahu kurangilah makan gorengan kurangilah makan tepung kurangilah makan minyak kurangilah makan gula pasir tiap hari kasih tahu gak mau ngikut apa yang terjadi akhirnya dengkulnya sudah mulai ngirim SMS atau pesan tubuhnya terlalu asam akhirnya muncul osteoporosis akhirnya yang terjadi dulu sholatnya berdiri sekarang sholatnya duduk pahala duduk setengah berdiri lihat Allah ambil nikmat itu kenapa gak mau bersyukur terus gak mau juga berubah saya ada melihat seorang teman subhanallah semoga kasih ide buat dia udah kena jelas-jelas kena diabetes makan masih gak ngatur udah jelas-jelas kena kolesterol darah tinggi masih juga makan nyampah kalau bahasa saya sampai kapan mau berubah hidup sehat itu pertama dia bukan lifestyle ya terakhir tapi dia bentuk ketaatan kita kepada Allah bentuk rasa syukur kita kepada Allah dengan nikmat badan ini jadi anda makan kayak beginian dengan niat karena Allah dapat pahala ya Allah aku makan serai aku minum serai makan kunyit dalam rangka aku agar bisa beribadah lebih baik ya Allah maka dapat pahala bukan lifestyle kalau cuman minum gindong ya ngapain juga pasti sehat banyak banyak cara-cara sehat yang kita bisa dapatkan cuman terlalu minimal pahala yang kita dapatkan kalau cuman hidup sehat kita perlu dapat pahala artinya apa kaitkan Allah disitu ya Allah semoga dengan memakan kunyit ini engkau menguatkan hafalanku boleh gak doang gitu boleh karena emang kunyit menguatkan otak itu sebabnya India menjadi negara yang paling rendah demensianya demensianya itu pikun kenapa karena mereka suka makan kunyit coba lihat kurang apa kita kayak begini di Indonesia modal goceng 5 ribu datang ke pasar bejibun dapat beginian tapi masih milih apa teh sama kopi kenapa kayak begitu al jahil jahil bodoh bodoh gak mau belajar gitu kan udah jelas-jelas gitu kan kayak begitu ada jelas-jelas ada temen yang mati kena diabetes misalkan gitu kan dikasih tau dengan whatsapp si fulan fulan hari ini meninggal tanya keluarga penyakit kenapa diabetes lihat tanya cara makannya kayak tak-tak-tak dikasih tau sama keluarga makannya begini-begini gak mau juga belajar hidup sehat itu kayak bangun malam maksudnya begini susah gak bangun malam susah tapi kalau sampai kalau kita gak mau maksain bangun malam sampai mati juga bakal kehajud serius ibadah itu dipaksain bu kan gitu sama juga hidup sehat dok susah ngurangi gula pasir ya susah tapi mau gitu-gitu terus janganlah sayangkan dok susah susah banget ngurangi makan nasi putih ya susah tapi kan bisa kalau mau gitu dok susah dong ngurangi tepung ya bisa susah tapi kan bisa kalau mau tinggal apa tinggal lihat apa manfaatnya kalau kita meninggalkan itu ya jadi fisik itu hanya mengikuti saja mengikuti apa mengikuti ininya kolbunya ya fisik itu begitu makanya saya bilang tadi kan pengendalinya ini ini dijaga dengan cara apa kurangi makan banyakin puasa kurangi ngomongnya gak penting ya abudhujana radiyallahu salah satu sahabat nabi yang waktu meninggalnya disebutkan waktu menjelang meninggalnya dia sakit dan itu para sahabat saat itu melihat apa melihat ininya jidatnya bersinar seperti ada lampu kata riwayatul gitu terus orang tanya sama abudhujanya sama bersahabat beliau radiyallahu ini amalan apa yang ku kerjakan sehingga bisa kayak begini meninggalnya itu bagus banget gitu kan jawaban dia apa ada dua yang saya minta kepada Allah dia bilang gini aku meminta kepada Allah agar dicabut dalam hatiku kebencian terhadap kemuslimin itu yang pertama yang kedua apa aku minta kepada Allah agar aku tidak disibukan dengan urusan orang lain yang bukan urusanku gitu kata dia begitu ya maka ternyata meninggalnya gampang ya jadi jangan terlalu banyak ikut campur urusan orang lain ya kalau bukan urusan kita tidak ada kepentingan atau hajar kita jangan campuri salah satu cara juga karena banyak orang zaman sekarang sibuk menjadi malaikat rakib dan atid ngurusin orang luar biasa dirinya gak terurus gitu kenapa penyakit penyakit gitu ya seperti itu ya jadi Al-Quran menjadi salah satu solusi kita untuk punya imunitas yang baik perintahkan terus kepada badan kita ini dengan cara membacakan Al-Quran ya ikutin saja perintahnya itu maka insya Allah akan sehat badan kita kita akan happy terus ya subhanallah saya kemarin Alhamdulillah kasih kesempatan haji sempat ngobrol dengan seorang ustad pembimbingnya kita lihat waktu keluar dari harum bukan penuh orang gitu kan tapi coba lihat dia bilang gini sama dok coba antum lihat dia bilang lagi musim haji itu apa yang antum lihat cuasanya wanasnya minta ampun haji itu musim paling panas anda bayangkan dan apa hikmah panas itu subhanallah hikmah panas itu dalam bahasa medis jadi gini sebulan mungkin waktu haji itu ada 5 juta orang datang ke Mekah dan ketika kalau anda yang datang haji ketika lagi sujud ruku itu kayak bersautan itu batu oh kalau ada yang TBC disitu berapa banyak orang haji itu akhirnya pulang dapat penyakit tapi kuasa Allah cuacanya dibikin panas sehingga kalau dalam ilmu sterilisasi panas itu waktu terbaik untuk bikin bakteri bati kuasa Allah anda bayangkan kalau haji itu musim becek berapa banyak bakteri kuman tadi yang lengket kemudian berhidup di dalam tanah-tanah baik orang pulang haji balik-balik ke hotel balik-balik ke tanah airnya sakit semua tapi Allah tidak jadikan kayak begitu ada pergiliran waktu yang jelas masya Allah ini saya katakan sanurihim ayatina fil afa afi anfusihim hatta yatabayanalahum anna hula kata Allah kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itulah benar melihat matahari itu bukan melihat ada matahari disitu Pak Bu melihat ada Allah yang izinkan dia terbit hari ini sekarang melihatnya dengan kacamata iman untuk bisa iman kayak begitu harus sering atau sering imannya itu diasah dikuatkan sehingga melihat sesuatu itu bukan dengan mata kepala para salafu soalnya itu kalau lihat orang lagi kebakar sampah saya baca di kisah-kisah para salafu orang disampah itu kadang-kadang ya Allah ini orang imannya luar biasa dia bisa merasakan dekatnya Allah Dan besarnya Siksanya Allah, tapi dia juga bisa Merasakan betapa besar karunianya Allah kepada mereka Nah itu tidak akan bisa dapatkan oleh orang-orang Yang jauh dari perintah itu Maka ketika lagi Allahu Akbar Saka lagi azan gitu kan Kalau mau dapat banyak bonus dari Allah Katakanlah zuhurnya 11.50 misalkan Datanglah 11.30 Kasih bonus sama Tuhan Bonus itu maksudnya apa? Kita menghormati Berakhlak lebih baik kepada Allah Berakhlak lebih baik kepada Allah Orang baca Quran Misalkan cuma selembar, kita 3 lembar 5 lembar, 1 jus Berakhlak lebih baik Dan ahlak kita kepada Allah akan menjadikan Allah Lebih sayang kepada kita Datang ke majid Kayak begini, kalau ada baju yang terbaik Pakai baju yang terbaik, pakai minyak wangi Siwak, bersihkan gigi dulu Segala macam, atau mandi dulu Itu adab kita sama Allah Adab kita sama Allah akan membuat Allah akan membuat Atau menjadikan dunia ini Dia datangkan untuk kita Itu adab Adab itu hanya bisa diberikan Atau kita lakukan Kalau kita apa? Kalau kita menjaga hati iman kita Ya Maka setiap waktu sholat Dia bahagia Setiap ada waktu ketemu Allah Dalam bacaan Quran Dia bahagia Mau malam Dia bahagia Mau puasa Dia dilihat Pak sahabat itu Kalau ketika datang Puasa Ramadan Bahagianya luar biasa Kenapa? Gak ribet lagi Urusan makanan Karena sibuk dengan Ibadah Ya seperti itu Baiklah Bapak Ibu yang diramati Allah SWT Berhati-hati Kepada Ustaz Zaidulabar Yang telah menyampaikan Kajian Perihal korelasi Antara imun Dan iman Baiklah sekarang Kita lanjutkan Dengan sesi tanya jawab Silakan kepada Bapak-bapak Terlebih dahulu Tiga pertanyaan Nanti setelah Tiga pertanyaan Dilanjutkan dengan Pertanyaan yang Dari Ibu-ibu Dan Sebagai mana Saya kalau biasanya Dari sisi kanan Ini sisi kiri dulu Kami persilakan Dari sisi kiri Sisi utara Oke yang di belakang Satu pertanyaan ya Biasanya Suka bercak Sudah bertanya Satu Dua Dan seterusnya Ini satu pertanyaan aja Kemudian langsung Pada pokok permasalahannya Di belakang mas Ya Bismillah Assalamualaikum Tad Maaf Maaf Mau nanya Tad Perintah bekam kan Pada saat Isrami Betul ya Tad Terus Ada hadis juga Yang menyandingkan Upah bekam itu Sama seperti upah zina Sama seperti Yang hobis lah Buruk Sementara Perintah itu kan Mulia Tad Untuk bekam Tapi kenapa upahnya itu Buruk ya Mungkin bisa dijelaskan Itu aja Jazakallah Ya baik Jadi Ini memang Bismillah Jadi memang jadi Perdebatan Dan sebagian orang Ketika memandang Atau mungkin Melihat satu hadis Dia melihat hanya hadis itu Pada satu waktu Karena ada hadis yang lain Yang Nabi memberikan upah Kita tadi malam Baru sana baca buku lagi Upah Dua sah kurma Kalau tidak salah Dua mut Atau dua sah Seperti itu Yang kalau kita Nilai-nilai sekitar Dua ratus Tiga ratus Tiga ratus Empat ratus Ibu lah Kurang lebih Saya Tadi malam Saya baca hadis lagi Dan Nabi memberikan upah Satu dinar Satu dinar itu Dua koma Dua koma Dua juta Ada hadisnya Jadi Hadis tersebut Ternyata Mansuh Terbatalkan hukumnya Dengan hadis yang lain Itu di kalangan Teman-teman kita Juga di PBI Juga Apa namanya Berpedoban dengan itu Jadi upah bekam itu Boleh Karena memang Nabi Pernah memberikan upah Kepada orang Yang membekam beliau A.S. Seperti ini Tidak masalah Jadi memang Disebutkan disitu Ada apa namanya Pemahaman disebut Bukan Bukan Tidak boleh Karena Nabi Pernah memberikan Kalau Nabi pernah memberikan Boleh Orang yang membekam Nabi Kemudian beliau Berikan upah Jadi tidak masalah Insyaallah Seperti itu Baik sebelum pertanyaan berikutnya Kami Ibu kepada teman-teman Yang bagikan kopi Sama teh Bagian depan ini Belum Kata ustaz tadi Sekali-kali boleh lah Dan untuk ngopi Sama teh Kita cuma Seminggu sekali Di masjid ini Baik untuk Pertanyaan breaknya Di bagian tengah Oh masih di belakang Silahkan Ingat Cuma satu pertanyaan aja Mas saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya mau nanya Bagaimana cara Menghilangkan Penyakit buncit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Coba diulangin lagi Penyakit apa tadi Buncit Buncit Titipan pertanyaan ya Buncit itu bukan penyakit ya Buncit itu Keadaan Jadi gini Jadi gini Ini yang kita Jadi gini Tubuh kita itu Bapak sekalian Kalau kita ngerti Metabolismenya Maka Maka Apa itu namanya Kita akan mulai Mulai Berpikir Berpikir Saya ajaran kita Lebih sedikit kritis Jadi gula Gula Kalau gak kepake Di badan kita Dia berubah Menjadi glikogen Nah gitu aja lah Kelan aja lah Gak usah denger juga gak apa-apa Denger aja Gula gak dipake Berubah menjadi glikogen Glikogen gak dipake Berubah menjadi lemak Sama sih jelas Gula Glikogen Lemak Baik Kenapa orang bisa buncit Karena kebanyakan Gula Karena gula Kalau gak dipake Diubah menjadi lemak Contoh Nasi putih Nasi putih itu gula gak Dia karbohidat Tapi karbosederhana Gula sederhana Kalau orang Gula sederhana Kalau dimakan Tidak terpakai Lama-lama Dia akan diubah menjadi apa Lemak kan Tanda orang itu berlemak Apa Banyak lipatan Di perut Di pinggang Segala macem Itu tandanya Coba lihat Kita bahas sekarang Contoh aja ya Bapak-Ibu saya lihat Saya ajarin agar lebih kritis Kenapa saya katakan Nasi goreng itu tidak sehat Baik Yang dimakan apa Nasi Nasi gula gak Nasi putih itu Saya tidak melarang makan Karbohidat ya Tapi yang saya larang Adalah nasi putih Karena nasi putih itu Karbonya Atau gulanya sederhana Dia gak ada temannya Kalau anda pengen tetap makan nasi putih Makan nasi putih Tapi jangan digoreng Kasih sambal Kasih cabai Kasih bawang Itu jauh lebih sehat Ya Nah Nasi goreng misalkan Kita belajar bagaimana Melihat suatu makanan itu Berefek ke badan kita Nasi goreng Ada nasi disitu Ada gula sederhana Kalau gak dipakai Jadi apa tadi Lemak Lalu dalam nasi tadi Ada apa lagi Ada lemak Namanya apa Minyaknya kan Minyak Kelapa sawit Atau minyak goreng Kan gitu Minyak sudah lemak Ya minyak sawit tadi kan Ketika digoreng Parah jadi lemak trans Lalu ada tambahan lagi dia Makan yang pakai apa Kerupuk Kerupuk tepung kan Gula lagi kan Gula lagi Kasih minyak Kasih minyak Digoreng pakai minyak Dimakan pakai apa Bawang Gorengan Tepung lagi kan Gula lagi Lihat Minum pakai apa Teh manis Ada gula Ada gula Lihat Yang dimakan karbo semua Yang terjadi apa Numpuk di badan Jadi apa Lemak Laki-laki Kalau buncit Kenapa Karena kebanyakan lemak Dia bukan makan jeroan Tapi dia makan Gula Dan tanya sama orang-orang Yang maaf buncit tadi Dia sering makan buah gak Pasti gak Apakah buah ada karbohidratnya Ada Pisang kayak begini Ini kan pisang Ada karbohidratnya Tapi kita tidak akan Pernah melihat Monyet Gemuk Betul Kenapa Monyet tidak gemuk Karena yang dia makan Bukan gula sederhana Kayak nasi Ini gulanya komplek Ada vitaminnya Ada mineralnya Ada ini Bla 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 Sekala macam Dalam suatu pisang Maka kita sebut dengan Komplek Kompon Senyawa utuh Beras Atau nasi Tadi Dia awalnya Senyawa utuh Tapi ketika digiling Di bleaching Di bleaching Di putihkan Maka kulit Harinya hilang Sedangkan dia Teman-temannya Karbonnya tadi Seperti itu polanya Buncit itu gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan Gula Dia tidak makan jeruan Tapi dia makan gula Gula tadi Lihat Jadi lemak Ujung-ujungnya Apalagi beberapa Jenis gula Seperti gula Pasir Itu menurut Yang saya baca Itu subhanallah Kecanduannya Lapan kali lipat Daripada Kokain Gula pasir itu Termasuk Kita-kita yang Kita ini kan Tidak ada dari kita Yang lidahnya Tidak tersentu Mie instan Kalau sudah biasa Hidup sehat Tiba-tiba Meminta dia Datanglah kau Datanglah kau Tiba-tiba Pengen makan mie instan Tinggal pilihannya Kita mau makan lagi Kalau sekarang Kalau saya Sekarang disodori mie instan Saya tidak mau Dan sekarang banyak Mie-mie yang sehat Kalau kita pengen makan mie Banyak Tinggal kita pilih Tinggal cari sedikit Usaha sedikit Makan insya Allah Kita bisa dapatkan Makanan Yang sehat Nanti ke depannya Kalau boleh saya sarankan Coba Masjid kayak begini Oke lah seminggu sekali Makan Apa tadi Apa Tay segala macem Atau ada-ada roti Kan bisa diganti Sama buah Bisa diganti Dengan yang rebus-rebusan Apa susahnya Kedepannya Sekarang sih makan aja dulu Udah makan kan Udah makan aja Gak apa-apa Jangan merasa bersalah gitu Gak apa-apa Nanti lain kali DKM-nya ganti Pagi-pagi Sarapannya pisang Atau mungkin Pagi-pagi Sarapannya Kurma Tiga butir Sama satu potong Semangka Jauh lebih sehat Itu yang diajarkan Nabi kita Minumnya Teh serai Teh kunyi Teh jahil Masya Allah Datang ke sini Yang kakinya sakit Pulangnya Sehat Amin Meskipun sekali doang Gitu ya Tadi Akhir tadi yang bertanya Tentang merut buncit Seperti Allah Baik untuk sisi sebelah kanan Oke Langsung aja Terima kasih Ustaz mungkin saya Sedikit Meyakinkan Saya tahun 2015 itu Training ke Jepang Dan pagi itu sarapannya labu Itu gak kepikir bagi saya Saya pikir sana saya makan steak Makan apa Ternyata labu Ubi Sama Apa Singkong Gak ada gorengan kan Gak ada gorengan sama sekali Dan gula juga tidak ada Saya baru cerita 6 bulan kemarin Setelah istri saya Selalu muter Ustaz Disitu Ini serius Demi Allah Dan saya baru cerita Bahwa disana Kalau pagi itu Saya sarapannya pakai Labu Dan itu fotonya ada Baru saya tunjukkan kemarin Nah Yang saya tanyakan Masalah labu ini Mohon diperjelas Ustaz Kenapa disana Begitu Labu itu Di nomor 1 kan Sedangkan saya hampir 20 tahun Di Bali Tidak pernah makan labu Terima kasih Ustaz Bismillah Jadi Ada beberapa jenis makanan Jadi pagi-pagi itu kan pagi Jadi kalau Bapak yang lihat Kita lihat dulu Kondisinya sih Kondisi tubuh kita Nabi kita Biasanya beliau Ya Osul kita Bang Ginda yang kita cinta itu Ba'ada Isya kan tidur Ba'ada Isya Tidur Tidur Dalam bahasa Al-Quran Wa ja'al nalai lalibasa Jadi kami jadikan malam itu sebagai istirahat Atau tidur buat kita Maka tubuh kita tidak ada asupan Tidak ada Asupan Kemudian Kalau bahasa sederhana Saya itu Karena tidak ada asupan Maka malam itu berpuasa Malam itu kan puasa Jadi tubuh kita tidak ada asupan Puasa Anda bayangkan kalau kita malam itu tidur Kita tidur malam Bapak ada Isya mungkin jam 8 lah Mungkin kurang lebih Tidur Nanti tengah malam bangun tuh Jam 1-2 bangun Di itu Di jam itu Lagi tinggi-tingginya Lagi besar-besarnya Atau lagi meningkat-meningkatnya Namanya growth hormone Growth hormone Hormon pertumbuhan Yang kalau dia Kita dasarkan Kita dapatkan keluar Makin banyak Dia bisa makan soal kanker Dia makan segala macam Dia akan perbaiki tubuh kita Diribut Kalau bahasa kita Dilihat ya Di reset Kemudian Nabi SAW Memberikan petunjuk kepada kita Kalau kita lihat Bagaimana kesaharian Nabi Dan bagaimana petunjuk Nabi kita Soal-salam Nabi mengajurkan apa? Jadi kalau mungkin bahasa pagi itu Pagi itu kan waktu dimana kita Umumnya Umumnya manusia normal Itu lebih banyak buang hajat Bahasa saya buang sampah Lagi fase pengeluaran Maka ini konsep itu dipahami ya Maka Waktu pengeluaran Tubuh kita itu Jangan bebani dengan Makanan-makanan yang berat Oke Maka Nabi memberi petunjuk kepada kita Pagi-pagi itu makannya apa? Kurma Kata Nabi apa? Barang siapa yang makan kurma ajwa Tujuh butir pagi hari Maka Dia tidak terkena sihir Sampai sore Ada beberapa yang saya baca itu Menyebutkan kurma secara umum Tapi secara spesifik Kurma ajwa Ada doa disitu katanya Tapi kurma secara umum itu Adalah waktu terbaiknya Kita makan pagi-pagi Tujuh butir Nah lambung kita kan Sedang lagi rehat Maka kita lihat Bagaimana petunjuk Nabi kita Atau petunjuk Allah SWT Lama Al-Quran Waktu Jadi ada makanan-makanan Bapak-Ibu saya Yang memang Dia bisa menenangkan lambung Waktu Nabi Yunus Dikeluarkan Allah Dari perut ikan besar itu Allah ciptakan Dan tumbuhkan Kepada beliau Alayhi salam Sejenis Pohon Yang itu Jenisnya labu Dimakan oleh Nabi Yunus Dalam kondisi Nggak makan sekian lama Maka labu itu Makanan yang paling baik Bagi orang-orang Yang mengalami masalah Atau gangguan Pencernaan Labu Jadi Mereka-mereka itu Ngeriset sebenarnya Orang-orang itu Mereka ngeriset Termasuk Di Jepang itu Ada satu provinsi Yang Angka harapan hidupnya Tinggi banget Rata-rata disana Umur 80-90 tahun ke atas Namanya Okinawa Okinawa itu Sangat tinggi konsumsi Kunyit Karena kunyit Merupakan salah satu Anti-aging Atau anti-penuhan Terbaik Okinawa Dan kalau Bapak Ibu Baca lagi Ada beberapa tempat Di dunia Di negara-negara Itu yang namanya Blue zone Blue zone Itu adalah negara-negara Yang tadi Mereka Angka penyakit Dan angka haram Hidupnya itu Angka penyakit rendah Angka harapan hidupnya Tinggi Ada di Jepang Ada di Korea Ada di Yunani Ada sebagian di kota Di Amerika Dan ternyata Sebagian besar Dari mereka itu Bisa muncul Kayak begitu Kenapa? Karena mereka Less protein Dari hewan Kurang protein hewannya Lebih banyak makan Sayur, buah, biji-bijian Jadi proteinnya dari Tumbuhan Seperti itu adanya Tadi kalau Kenapa makan labu itu Bagus Ya karena tadi Dia makannya Sangat lembut Bagi pencet Jadi kalau Bapak Ibu Mau nyobain Bisa pergi-pergi makan itu juga Kalau saya biasanya Menyarankan itu Jadi labunya Dibikin mesh Diancurin Kayak bikin pergedel Nanti anda tambahkan Sedikit kurma Disitu Kurma disuir-suir Kasih sedikit garam Garam-garam Himalai Itu garam-garam Gunung Mineralnya itu Kemudian Kasih sedikit Zaitun Itu akan sehatnya Luar biasa Seperti itu Bapak ya Jadi itu subhanallah Cara yang paling Jadi mulai sekarang Coba diganti makanannya Coba diganti Isi piringnya Coba diganti Sarapan paginya Siang malam Dan rulesnya Sebenarnya sederhana Kalau anda mau ikutin rules ini Kurangi makan nasi putih Kalau bisa stop Ya Bukan karbonya yang di stop Bukan Tapi nasi putihnya di stop Karena dia jenis karbo Yang tidak Sehat Bolehkah makan nasi putih Boleh Kalau tetap pengen Makan sudah tidak apa-apa Ambil satu sendok dua sendok Sisanya lauk Karbonnya Kita dapatkan Ini kan karbohidrat juga Gitu loh Nasinya dikurangi Yang kedua apa Gula pasir Stop Kalau bisa kalau ini Jadi jangan ada Masuk gula pasir Dalam segala bentuknya Ke badan kita Dalam satu hari Coba Badannya ditantang Yang ketiga Tepung Yang keempat Minyak Kerjakan ini saja Selama seminggu saja Lihat Apa yang terjadi Nanti perlahan-lahan Ngantuknya mulai hilang Badannya yang lemah Lemas Mulai Apa namanya Terjadi perbaikan Kenapa Tubuh kita bisa memperbaiki dirinya Kan dia dokter terbaik Sebenarnya Kalau apa Kalau Kita tidak Masukkan pengganggu Ke badan kita Pengganggu Seperti itu Gitu ya Baik Untuk Bapak-Bapak Sudah cukup Dan sebelum Kita mengejak Ke pertanyaan Ibu-Ibu Bulu kami Sampaikan bahwa Teman-teman Dari Yayasan Peduli Anak Kanker Pada hari ini Sedang mengadakan Pengalian dana Di depan Untuk itu Pada Bapak-Ibu Yang berkeluangan Rezeki Insya Allah Nanti Kami persilahkan Untuk ikut Berpartisipasi Dalam Kegiatan Pengalian dana Untuk Kepedulian Terhadap Penderita Kanker Khususnya Untuk anak-anak Baik Kita lanjutkan Untuk pertanyaan Berikutnya Dari Ibu-Ibu Dokter Saya sudah 13 tahun Menderita Gets Saya belum Entah Ini Sakit Sama ini Dengan Kejala Sering Sesak Nafas Deg-degan Dan Keringat Dingin Serta Kelingan Apa Obatnya Dokter Ada Kok Di Instagram Ada Sudah Saya tulis Sudah Lengkap Nanti Coba Dibaca Yang Mana Ya Ada Resepnya Itu Isinya Apa Namanya Ada Lidah Buayanya Ada Kefirnya Ada Madunya Tapi Gets Itu Sebenarnya Paling Gampang Kalau Bapak Ibu Mau Coba Ini Bisa Pakai Ini Nanti Ambil Jahe Satu Bagian Satu Bagian Misalkan Kalau Kata-kata Satu Bagian Itu Maka Bahasanya Dia Misalkan Saya Bilang Satu Bagian Berarti Misalkan Sepuluh Gram Yang Ini Lima Gram Setengah Bagian Nah Untuk Ambil Jahe Satu Bagian Kemudian Serai Satu Bagian Lengkuas Satu Bagian Kunyit Setengah Bagian Tadi Apa Jahe Lengkuas Serai Satu Bagian Dengan Jumlah Yang Sama Lalu Kunyit Sedikit Setengah Bagian Selesai Dikasih Air Panas Lalu Nanti Sudah Selesai Dia Sudah Kasih Air Panas Kayak Begitu Maka Kasih Jeruk Nipi Sedikit Sedikit Aja Terus Kasih Garam Sedikit Garam Himalaya Atau garam Mineral Lainnya Kemudian Selesai Semua Tadi Si air Tadi Tadi Anda Blender Dengan Kurma Diblender Kurmanya Dibuka Bijinya Itu Insya Allah Bisa Bisa Jadi Obat Buat Yang Tadi Gert Dan Kalau Sudah Gert Begitu Jangan Banyak Konsumsi Tepung Minyak Yang Tadi Itulah Karena Biasanya Bisa Muncul Dari Situ Juga Gejala 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 Gert Seperti Allah Allah Ya Ada lagi Tanya Baik Untuk Pertanyaan Berikutnya Ahmad Selain Iman Yang Kuat Apa Ada Herbal Yang Baik Untuk Penyakit Hernia Jajal Hair Hernia Itu kan Ini Jadi Hernia Itu kan Dia Ada Bagian Dari Usus Yang Masuk Dalam Suatu Cincin Kunci Disitu Hernia Itu kan Maka Kata Kuncinya Apa Kata Kuncinya Adalah Kuatkan Bagian Ususnya Kuatkan Bagian Ususnya Maksudnya Jangan Lemahkan Dia Dengan Apa Itu Namanya Dengan Makanan Makanan Yang Bisa Melemahkan Terutama Makan Makan Yang Rendah Serat Seperti Tepung Tepungan Atau Mungkin Minyak Minyakan Atau Santan Santanan Caranya Gimana Kita Bisa Konsumsi Beberapa Makanan Makan Rumput Laut Lidah Buaya Nanti Dibikin Kayak Wedang Jahe Nanti Isinya Rumput Taut Sama Lidah Buaya Kasih Madu Kasih Jahe Kasih Lidah Buaya Kasih Rumput Taut Tambahkan Sedikit Kunyit Sedikit Boleh Itu Bisa Untuk Membantu Kemudian Hermianya Bisa Dibantu Juga Dengan Nanti Coba Cari Yang Bisa Mijet Biar Dinaikin Lagi Ke Atas Naikin Ke Atas Dengan Asumsi Menguatkan Otot Otot Jadi Kalau Otot Kuat Maka Insya Allah Dia Kuat Juga Bagian Perut Tadi Dengan Cara Rukunya Sujud Terutama Sujud Sujud Itu Diperlama Seperti Awas Saya Begitu Insya Allah Membantu Gitu Pertanyaan Berikutnya Apakah Fasdu Bisa Menggantikan Bekam Kemudian Amankah Untuk Ibu Hamil Iya Lagi Marak-marak Sekarang Fasdu Ini Sebenarnya Saya Pribadi Belum Menemukan Beda Dia Sama Donor Saya Pribadi Jadi Kalau Dasar Teorinya Ditanya Bagaimana Fasdu Itu Bekerja Ya Kalau Saya Pribadi Dalam Kacamata Medi Saya Gak Banyak Beda Sama Donor Karena Sama-sama Di Vena Yang pertama Dari Sisi Hadisnya Juga Yang Saya Pahami Kalau Beda Sih Gak Apa Dan Seperti Bertanya Kepada Beberapa Ustadz Juga Hadisnya Itu Lemah Tentang Fasdu Itu Dan Yang Paling Penting Lagi Adalah Indikasinya Sekarang Kan Semua Di Fasdu Datang Fasdu Ke Klinik Fasdu Itu Lebih Cenderung Kepada Sesuatu Yang Bersifat Berlebih Kalau Dalam Bahasa Kita Dalam Bahasa Yang Saya Pahami Itu Lebih Indikasi Utamanya Untuk Polisitemia Kurang Darah Kalau Polisitemia Itu Darah Yang Berlebih Nah Itu Fasdu Cocok Tapi Kalau Semua Di Fasdu Saya Kurang Sepakat Yang Kedua Proses Pelaksanaan Fasdu Tersebut Itu Proses Yang Sangat Kritis Karena Ini Kita Ngebuka Ngebuka Atau Bukan Kita Si Pelakunya Itu Ngebuka Nusuk Ke Vena Kan Kemudian Akhirnya Dimoncerotin Dimoncerotin Kemudian Airnya Atau Kadang-kadang Saya Lihat Itu Gak Habis Pikir Ada Yang Ditampung Di Ember Ada Yang Jauh Dari Unsur Higienitas Dan Sterilitas Itu Fatal Jadi Kalau Saya Bicara Dalam Pemahaman Sebagai Seorang Dokter Juga Artinya Memang Secara Resikonya Pas Itu Jauh Lebih Besar Daripada Bekam Itu Saya Pahami Mau Setuju Atau Tidak Silahkan Resikonya Karena Itu Mengurangi Volume Darah Secara Mutlak Dan Bisa Banyak Juga Dan Memang Kami Pribadi Saya Kebetulan Masih Dapat Amanah Sebagai Ketua Bekam Urusan Bekam Kita Belum Kelar Di Departemen Kesehatan Sekarang Ditambah Begini Lagi Nanti Semua Tidak Boleh Loh Saya Kadang-kadang Lihat Sebagai Sebagai Orang Medis Meskipun Sudah Nggak Praktek Lagi Ampun Di Ikut Terus Masukin Ember Kalau Orang Yang Pas Do Yang Pasien Orang Hepatitis Atau Orang HIV Mencrot Darahnya Kena Orang Kena Terapis Dan Masuk Ke Badannya Wasalam Wasalam Benar Orang Yang Kena Darah Tadi Kena Itu Juga H Hepatitis Juga Itu Saya Bilang Resikonya Lebih Besar Kalau Mau Kerjakan Silahkan Tapi Kalau Saya Saya Pikir Bikin Lebih Donor Kalau Saya Kalau Enggak Setuju Silahkan Karena Saya Ngomong Begini Juga Banyak Dihujat Sama Para Pelaku Pas Do Kenapa Anda Mengharamkan Saya Enggak Mengharamkan Tapi Saya Melihat Kalau Bekam Kita Bicara Bekam Saya Bisa Jelaskan Mekanisme Kerja Bekam Mau Dari Pagi Sampai Sampai Bisa Saya Jelaskan Tapi Kalau Pas Apa Apa Beda Sama Donor Lagi Lagi Kita Semua Punya Tanggung Jawab Masing Tapi Saya Lebih Bersifat Kehati Hatian Saja Jadi Saran Saya Kalau Mau Kerjakan Silahkan Tapi Kalau Saya Lebih Menyarankan Bekam Sama Puasa Sama Hidup Sehat Cukup Sebenarnya Tidak Semua Itu Harus Dipasdu Tidak Semua Allah Baik Untuk Sesi Pertanyaan Kami Cukupkan Namun Begitu Apa Namanya Di Depan Kita Ada Beberapa Ini Bukan Sekedar Alat Peraga Tapi Ini Bahan Bahan Resep Yang Insya Allah Pada Pagi Hari Ini Akan Ditunjukkan Oleh Dr. Zaidul Akbar Beberapa Jenis Apa Minuman Yang Akan Dibuat Oleh Beliau Sekaligus Untuk Beberapa Terapi Penyakit Yang Nanti Akan Dijelaskan Oleh Beliau Untuk Itu Kepada Ustaz Zaidul Aper Langsung Saja Kami Persilahkan Ya Baik Jadi Kita Itu Indonesia Ini Kan Kaya Dengan Rimpangan Rimpangan Jadi Kalau Kita Mulai Beralih Kesini Maka Insya Allah Kita Bisa Mendapatkan Kesehatan Yang Insya Allah Jauh Lebih Baik Karena Memang Gini Kalau Arab Saudi Atau Saudi Arab Atau Jajar Arab Memang Tidak Ditumbuhkan Allah Minuman Kayak Begini Karena Tidak Ditumbuhkan Allah Tumbuhan Kayak Begini Karena Tanah Kan Gersang Atau Tandus Maka Allah Tumbuhkan Disana Apa Purma Karena Karakter Karakter Itunya Cocok Sama Purma Kalau Kita Disini Ya Ini Cocok Sama Kita Maka Kalau Bahasa Pepatahnya Dimana Bumi Dipijak Disitu Lagi Dijunjung Ya Ini Sebenarnya Kita Kembali Sama Mereka Mereka Ini Dan Allah Sudah Ciptakan Ini Untuk Kita Ya Yang Kita Bisa Mampatkan Mereka Antum Potong Dan Banyak Sekali Bapak Ibu Sekalian Jadi Kayak Mungkin Apa Apa Yang Allah Ciptakan Itu Yang Subhanallah Itu Mampaknya Luar Biasa Kayak Ini Kan Mungkin Kalau Orang Jawa Sudah Kenal Sepang Atau Secang Kan Ya Kalau Kita Lihat Warnanya Kan Seperti Warna Merah Kalau Dimasukin Ke Air Maka Emang Dia Dia Bisa Buat Bersih Bersih Dara Buat Orang Yang Diare Bisa Pak Kayu Ini Jadi Dan Bisa Muncul Warna Yang Indah Sekali Kalau Pak Secang Kalau Orang Betawi Kan Biri Pelotok Kalau Di Jawa Namanya Wedang U Bisa Pak Ini Tinggal Cemplungin Ke Air Kita Dapatkan Minuman Yang Sehat Nanti Kita Lihat Bagaimana Dengan Sedikit Adjustment Atau Mungkin Kita Campur Kita Dapat Minuman Yang Pengen Madu Jadi Mulai Sekarang Coba Berteman Dengan Kurma Kurma Ini kan Pemanis Dia Gulanya Kan Bagus Jadi Kayak Makan Anda Minum Kopi Saya minum Kopi Tapi Kalau Saya minum Kopi Biasanya Kalau Gak Pakai Gula Reng Kalau Kopinya Pahit Makan Kurma Kopi Biasa Tanpa Gula Kan Kurma Jadi Manis Kita Ada Karbohidrat Jadi Tetap Dapat Manfaat Sehat Termasuk Juga Kayak Begini Alpukat Masya Allah Luar Biasa Apa Luar Biasa Alpukat Ini Dagingnya Kan Baik Dia Mengandung Lemang Ada Protein Segala Macem Bijinya Mengandung Antioxidan Jadi Kalau Bapak Ibu Pagi-pagi Memakan Bubur Alpukat Tinggal Alpukat Ini Ada Pisan Biasa 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 Alpukat Alpukat Kayak Begini Ya Satu Buah Alpukat Kayak Begini Ada Potong Lalu Diancur Hancur In Mau Diblender Boleh Nggak Diblend Lalu Anda Kasih Suiran Kurma Suiran Kurma Atau Madu Itu Enak Banget Dan Sehat Bisa Buat Pengganti Bubur Ayam Kalau Yang Suka Bubur Ayam Ya Emang Nggak Boleh Makan Buburnya Boleh Nggak Ada Melarang Kok Kita Menjudul Sekarang Hijrah Yang Lebih Sehat Bubur Kan Sehat Karbo Lagi Kan Karbohidrat Lagi Ada Jadi Buburaya Buburayan kan Jadi Yang Kenapa Banyak masalah Kita nyamah sekarang Dari sisi kesehatan Karena terlalu Banyak Gula Yang masuk Ke badan Jadi terlalu Banyak Terlalu Banyak Gula Yang Masuk Ke badan Kita Sehingga Apa Tubuh Tidak Bisa Kerja Lagi Karena Terlalu Berat Beban Tubuh Kita Akibat Gula Yang Masuk Ke Badan Padahal Sebenarnya Kalau Kita Mau Ganti Sedikit Apa Apa Yang Kita Makan Dengan Hal-hal Sederhana Makan Insyaallah Luar Biasa Kayak Sekarang Itu kan Saya Saya Lihat Bagaimana Alpukat Begini Yang Agak kurang Matang Sederhana 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 Ya anggaplah seperti ini gitu kan Lalu anda makan sama suiran kurma Kayak begini Sedap Enak Lezat gak Sangat sehat Jadi Ya dan tidak perlu modal besar juga sih sebenarnya Yang modal kayak begini Apalagi Ini kurmanya apa namanya Alpukatnya gak terlalu apa ya Gak terlalu matang Kalau dia matang Apa isi alpukat Alpukat ini isinya protein kan Dia ada lemak juga Ya pastinya serat juga sangat tinggi di alpukat ini Dan Salahnya kita selama ini makan alpukat apa Pakai gula kan Pakai gula Pakai sirup Apa segala macam Sehingga Alpukatnya satu Alpukatnya satu kerok doang Kayak begini Satu kerok doang Sisanya Gula sama susu Bukan susu lagi kan Kental manis Gula sama susu Terima kasih. 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 Enak banget. Nggak banyak, tapi nanti masukin piring aja, cuil pakai tangan. Biar nyobain. Ini kan bisa jadi pilihan. Jadi Bapak Ibu dengan kita mengganti makanan kayak begini, insya Allah satu persatu nanti badannya keluhan-keluhan badan. Kita akan hilang dengan kita akan hilang dengan sendiri, insya Allah. Ini ya minuman kayak begini, insya Allah akan jadi. Coba. Coba tinggal ini. Coba tinggal ini. Coba diisi makanan. Dikit aja. Bagus. cuil-cuil pakai tangan, insya Allah sehat semua lah. Ya ini kan isinya banyak banget ini ya. Ada secangnya, ada jahe, ada kunyit, segala macam, ada serai gitu kan Masya Allah. Inilah yang tubuh kita butuhkan. Boleh kasih maju. Masuknya semua. Ambil itu. Rezeki yang duduk di depan, nanti insya Allah bisa langsung nyicipin testernya. Ya, yang duduk di depan. Teh. Mungkin dijelaskan lebih, ini lagi istat. Manfaat atau hasil dari minuman yang ada di depan istat. Kan tadi isinya apa tadi? Kan ada jahe kan. Jahe itu salah satu, kalau bahasa saya, rajanya herbal gitu kan. Sehingga jahe dijadikan minuman penghuni surga. Dia penghangatkan badan, dia buat, apa, menurunkan kolesterol juga. Serai, salah satu steroid, steroid alami badan. Kunyip, salah satu raja herbal juga. Yang itu Masya Allah, manfaatnya luar biasa. Tambah lagi dengan lengkuas. Dia menghangatkan juga. Kemudian ketemu dengan secang. Secang tadi bersih-bersih darah. Dan terakhir, tadi kan sempat dikasih jeruk nipis gak? Gak tahu. Dikit boleh. Jadi dia, kebutuhan mineralnya ada apa? Vitaminnya ada, enzimnya ada, semua di minuman ini. Apalagi anda tambahkan dengan madu. Manis gak? Gak terlalu manis kan? Ya, karena gulanya gak banyak. Apa, madunya gak banyak? Udah sedikit aja ayat-ayatnya. Ya, nanti kalau Bapak Ibu. Ini kan modalnya murah sekali sebenarnya. Tapi ini kalau kita rutinkan minum. Insya Allah, Bia Bismillah, akan banyak. Ya, kayak bahkan orang-orang yang emah pun bisa insya Allah hilang dengan ini. Kemudian orang-orang yang penceran. Apa, bukan penceran. Nyeri pulang, otot, maksudnya pegel-pegel itu bisa hilang dengan ini. Dengan bermodalkan paling Rp5.000-Rp10.000. Apalagi ditambahkan dengan kita makan-makanan yang sehat. Insya Allah. Enak, enak, enak kan? Nih, makan kurma nih, maaf. Gitu, sarapannya. Khalifah tuh sarapannya begitu. Bukan bubur ayam. Gagah gitu kan. Yang mau dimakan tuh sehat-sehat insya Allah. Boleh. Boleh. Kayu manis dikit. Masukin dulu aja. Jadi nanti masjid kalau buka bersama, kamu bisa pakai begini ya. Jadi jangan dikasih sirup lagi. Kalau tetap pengen minum teh, ya tehnya dikasih rempah. Siap, sirup. Jangan terlalu sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Ya termasuk, mungkin Bapak-Ibu lupa ya, atau mungkin kita kan 350 tahun di Jajah Belanda kan ya diambilkan rempah. Nah rempah itu. Sekarang kita manusia-manusia Indonesia sudah banyak lidahnya tidak mendapatkan rempah lagi. Gitu. Sehingga akhirnya apa? Sedangkan itu yang tubuh kita butuhkan. Itu yang tubuh kita perlukan. Maka asuplah badan kita dengan itu. Ya dengan rempah-rempah tadi. Termasuk dengan teh kan gampang. Ada campur teh biasa, ada campur dengan kayu manis, campur cengkeh, campur kapulaga. Insya Allah juga bermanfaat buat badan. Jadi banyak sekali pilihan-pilihan yang kita bisa buat. Rather than gitu kan. Daripada sekedar ngasih teh manis, ngasih apa, segala macam. Jadi mesjid harus menjadi pusat penyihatan umat. Harus begitu. Karena orang kumpul terus semua di sini kan. Bayangkan kalau seandainya lima waktu saja, lima waktu saja di sini, disiapkan, misalkan ada dana rembesit, orang bisa dapatkan minuman makanan sehat, maka Insya Allah jadi membantu hajat pemuslimin. Daripada cuma sekedar ngasih makanan-makanan yang tidak ada faedahnya secara kesehatan kebaran, cuma dapat rasa doang. Ya baik lulus kalian, saya kira mungkin cukup. Selamat menikmati sajiannya, dan karena saya ada acara lagi, nanti insya Allah semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan semoga Allah niatkan atau ikhlaskan niat kita untuk hidup sehat ini karena ketaatan, dan rasa syukur kita kepada Allah, sehingga bukan cuma sekedar lifestyle saja, dan semoga Allah jauhkan kita semua dari penyakit-penyakit yang berbahaya, wabah-wabah yang berbahaya juga, sehingga nanti kita bisa menjalani hidup ini dengan ibadah yang jauh lebih baik. Mohon maaf mungkin dari apa yang saya sampaikan, segala kebaikan dan kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan segala kekurangan dari sana saya pribadi, subhanahu wa ta'ala bihamdik, asyadu'ala ila ta'astra'a bukata boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh, yang telah berbagi ilmu, dan mudah-mudahan kita semua, jamaah masyid baik dan ma'bur, senantiasa diberikan kesehatan kepada kita semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan terhadap ilmu yang tadi sudah kita dapatkan, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaat dan kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya mohon untuk tidak berebut, sabar-sabar, yang sudah tolong untuk segera sholat isroh saja, yang sudah saya harapkan untuk mundur, untuk sholat isroh. Karena tadi sudah ditutup oleh Ustaz Zaidul Abar, untuk itu kami cukupkan dan kajian pada pagi hari ini, kurang lebihnya kami maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.